Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abom, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Di sini kita mau mencoba mengeksport dari animasi yang telah kita buat dari After Effects Saya sudah mempunyai project semacam ini Tutorial ini sudah saya buat beberapa bulan yang lalu Dan sudah aktif di tutorial.uuhi.com Anda bisa mengaksesnya Bagaimana cara merendernya? Oke, kita akan mempelajari cara render dari After Effects Animasinya seperti ini Dan area-nya, kita pilih dulu area Jika ini kita pindah ke sini, otomatis area yang terrender adalah dari sini ke sini Tapi di sini animasi sudah selesai Oke, saya pindah ke sebelah sini Lalu saya pergi ke composition Add render query Dan di sini jika kita buka Akan ada beberapa parameter di sini Oke, di base setting Jika di klik, akan keluar window semacam ini Jadi di sini berhubungan dengan quality Kualitas video yang akan kita render Oke, kita pilih base Di sini resolution Bisa kita aktifkan hard Berarti separuhnya yang ada di sini Jika di sini 720 kali berapa Akan menjadi setengahnya Oke, saya berikan full Di sini disk cc read only Oke, proxy Proxy Yes, fill render Kita tekan default saja Dan kita tekan ok Lalu di bawahnya lagi ada Looseless output model Di sini juga diaktifkan Di pertama ada format Kita bisa memberikan pilihan kepada masing-masing yang ada di sini After Effects menyiapkan banyak format yang bisa diaktifkan Di sini ating animated gif Kita bisa membuat gif file dari sini BMP sequence Per frame akan dibaca dan disimpan dalam bentuk BMP Synion sequence Yang ada sequence berarti dia image gambar diam Tapi di render per frame CPG sequence Dan seperti itu Ada mp3 Jika ada audionya Maka akan terender audionya Dan di sini saya mau mengaktifkan quicktime movie Di quicktime movie Di bawahnya ada embed Lalu pause render action Tekan non di sini Default saja yang bawahnya Di sini ada format option Quicktime menyiapkan ada beberapa codec yang telah disiapkan Di sini ada animation Di sini ada animation Di vpale Kita bisa memilih salah satu Dan saya mengaktifkan animation Di bawahnya ada frame per second Menyiapkan sampai 60 frame per second Atau kita bisa memberikan kostum Dan memberikan terserah kita di situ Saya mau mengaktifkan 23,98 Dan di sini Million of color Kualitas warna Yang kita gunakan di sini Semakin bawah Kapasitas kita akan semakin besar Kalau kita manggil paling atas Kita mengambil paling atas Di black and white Dia akan menjadi hitam putih Dan kapasitasnya akan semakin kecil Terus seperti itu Oke Di sini saya mau mengaktifkan Million of color Oke setelah itu Saya tekan ok Frame rate di sini Dender setting dialog interest Saya kembali ke format option Dan merubah ke 25 Dia minta di 25 Saya tekan ok Di sini ada RGB Jika kita ingin transparansi Kita bisa mengaktifkan RGB plus alpha Otomatis Nanti saat di kembalikan ke project Dan dijadikan layer Backgroundnya tidak ada Hanya objeknya saja yang terlihat Oke di sini sama dengan tadi Jika ada audionya Dimasukkan audio Di centang audio output Kalau tidak ada Biarkan seperti ini Dan saya tekan ok Lalu Di output 2 Kita bisa meletakkan Di Di folder Di dalam hard disk Yang kita inginkan Oke saya aktifkan Di materi kursus Dan saya tekan save Di sini ada Ada tombol render Jika kita mengaktifkan ini Maka after effect akan Mengkalkulasi Dan memberikan Dan menjadikan Project ini Video Sesuai dengan Parameter yang sudah kita masukkan tadi Kita tunggu sampai Animasi selesai Dan after effect Menjadikan Project ini Ini sebuah movie Selesai sudah Paket dasar Dari Asa Studio Di pusat tutorial Design gratis Jika mungkin ada Pertanyaan Silahkan layangkan Ke Asa Studio At Email Dot com Anda bisa meminta Kasus Atau Beberapa hal Yang ingin Anda Ketaui Tentang Software Yang berada Di website ini Kami akan Segera Membalas Email Anda Dan Semoga Apa yang kami Saringkan di sini Bisa membantu Anda Dan Kita Jumpa lagi Di Tutorial Selanjutnya Selanjutnya Salam Selanjutnya 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 Terima kasih.